bagian yang terakhir adalah bagaimana menggunakan audio di dalam phaser phaser bisa menghandle berbagai macam audio type mulai dari mp3, buff dan OGG dan Anda bisa memakai beberapa audio type yang berbeda sekaligus cara kerjanya adalah phaser akan mengecek apakah browser support dengan audio file ini, jika ia dia akan nge-load ke dalam memori dan kita siap memainkannya dengan perintah-perintah khusus pertama-tama sebelum kita mulai memprogram dengan audio di phaser, pertanyaannya adalah di mana kita bisa mendapatkan audio secara gratis atau membelinya Anda bisa mencoba mengakses Dix CC Mixter ini website yang punya banyak background music Bisa di download for free but you have to credit the author and secondly ada band sound band sound ini sangat populer popular banget banyak musik-musik gratis dan ada banyak genre di dalamnya dan Anda bisa download untuk sound effects Anda bisa mengakses soundbible.com kemudian mencari sound effects yang Anda inginkan bisa di download dengan format mp3 atau wav nah sebenarnya ada banyak sekali website-website yang sejenis silahkan nanti dicari sendiri ini hanya tiga yang menurut saya the best saat ini untuk meload audio simple saja Anda menggunakan game.load.audio kemudian namanya bebas disini mau disi apa kemudian Anda kasih pad menuju audio tersebut Anda mati disini adalah array array ada dua item sama yang mp3 versi dan yang kedua adalah ogg version mp3 version dan ogg version maksudnya adalah verser akan mencoba meload yang mp3 dulu kalau memang bisa dia akan gunakan ini tapi kalau tidak bisa dia akan menggunakan yang ogg version oke jadi Anda bisa meload beberapa audio sekaligus nah untuk memplaybacknya Anda bisa langsung saja membuat sebuah variable kemudian game.add.audio nama audionya apa kalau mau di loop Anda mesti menambahkan property.loop equals true mengeset volume seperti ini 0 itu silence 1 itu full sedangkan untuk memplayback musik tinggal musiknya di .play oke lebih lengkapnya ini adalah semua audio property yang ada Anda bisa mengatur volume bahkan Anda bisa mengatur posisi artinya startingnya tidak harus di detik ke 0 bisa ke misalkan playback dari referentnya dan seterusnya ada banyak Anda silakan cek sendiri kemudian ini adalah audio methods atau methods disini Anda bisa menambahkan marker kemudian kita bisa play dari marker tertentu bahkan Anda bisa melakukan efek fade in dan fade out dari audio yang ada oke sekaligus stop serta resum dan pause oke silahkan dicoba ya nanti nah untuk playback nanti ini nanti Anda akan menjumpai error ya errornya seperti ini di audio context was not allowed bla 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 ini error yang terjadi di most browser karena browser sekarang ini tidak mengizinkan ada audio file yang dimainkan otomatis ya ketika kita membuka website ada audio nyala otomatis tidak dimungkinkan seperti itu kenapa karena user harus berinteraksi dulu dengan halamannya entah ngeklik lah atau ngapain ngetik-netik di halaman web itu barulah audionya dimainkan oke jadi dari sisi game design mungkin Anda bisa menambahkan start button sehingga user terpaksa harus mengklik dulu gitu ya mengklik dulu di start buttonnya agar audionya bisa jalan ya oke sekarang kita akan mencoba tutorial ini kita akan mendownload audio dulu saya punya saya mengakses menggunakan bensonnya saya mau download sebuah lagu oke saya download ini kalau Anda lihat Anda harus memberikan atribusi ya pada downloadnya misalkan kamu kasih creditband sound.com blablabla oke atau Anda bisa membelinya ya oke simpan di mobgd hatidop mobgd webback in folder audio dreams save yes oke kemudian untuk sound effectsnya sound effectsnya apabila si textnya ini berbenturan saya ingin ada sound effects gelas pecah saya menggunakan soundbible.com disini Anda bisa searching langsung glass broken glass kemudian Anda bisa playback beberapa suara-suara yang pas gitu ya kayaknya yang ini eh sorry yang ini aja deh glass breaking kemudian Anda bisa download format buff atau mp3 oke nah kemudian saya simpan di audio sama yes oke nah sekarang kita akan coba playback di versernya pertama-tama Anda siapin dua buah variable var music dan var glass nanti kita akan pakai ini kemudian kita akan load audionya menggunakan game.load.audio namanya adalah musik eh sorry apa tadi itu dreams ya dreams kemudian diletakkan di dalam folder audio slash dreams.mp3 oke dreams.mp3 copy paste do the same thing with glass oke glass di sini oke nah sekarang kita mau playback untuk yang dreams ini akan saya jadikan background musik jadi saya akan langsung playback disini music.game.com add audio game.add audio nama audionya langsung oke modenya adalah dreams saya pengen dia loop kemudian saya mau play oke simpan mari kita reload reload kalau anda reload ini kalau anda reload musiknya gak kedengaran kan kalau anda inspect di console muncul error ini di audio context was not allowed to start jadi kita must do something with canvas either you kamu klik-klik atau yang lain berinteraksi di canvasnya saya coba ya saya akan klik canvasnya nah audionya jalan ya seperti itu mengakalinya atau anda bisa menambahkan tombol start disini sebelum tonton timernya dimulai anda klik start untuk mengakali menjalankan audionya oke seperti itu ya oke sekarang saya ingin bikin soundglass seperti berat-berat terutama kalau textnya bertabrakan game.add.audio sorry glass jangan dilup ya saya jadikan false nah kapan di playback di playbacknya pada saat dia bertabrakan pada saat on all light disini glass.play oke kita akan coba sekarang ups ya oke ya gitu ya itulah materi audio untuk menguji pemahaman anda terhadap materi font time dan audio maka saya memberikan exercise yang harus dikumpulkan dua minggu lagi oke apa yang dibuat di exercise ini buatlah sebuah quiz game atau trivia game mirip seperti who wants to be millionaire ada pertanyaan kemudian ada empat pilihan jawaban dimana user bisa mengklik salah satu pilihan jawaban user diberikan waktu 10 detik ya kalau bisa menjawab dengan benar maka akan diberi skor usernya dan ditampilkan di layar skornya apabila user gagal menjawab dalam waktu 10 detik maka user tidak mendapatkan skor dan pertanyaan selanjutnya dimunculkan ya jadi bikinlah beberapa pertanyaan minimal 3 pertanyaan aja deh ya dengan 4 possible answer 4 jawaban dan pertanyaan-pertanyaannya boleh di random boleh tidak di random urutannya terserah pejawabannya mau di random atau tidak di random juga tidak masalah oke tampilan tidak perlu aneh-aneh tidak perlu sprite sheet aneh-aneh saya hanya mau lihat text audio kalau perlu ada audio silahkan text sama time saja disini oke silahkan dicoba dikerjakan kumpulkan di classroom 2 minggu lagi terima kasih atas perhatiannya kalau ada penanyaan silahkan komen atau email saya terima kasih